Intro Seperti yang sudah saya janjikan di segmen sebelumnya, kali ini saya akan membuat langsung coklat kurma bersama Mbak Dewi. Nah, gimana nih Mbak cara buatnya? Oke, jadi kali ini saya mau bikin coklat kurma varian yang gerinti ya. Wah, yang gerinti nih. Oke, nah ini salah satu best seller juga nih dari Cruel. Nah, apa aja bahan-bahannya. Disini ada coklat gerinti, kemudian bahan utamanya adalah kurma yang sudah dibersihkan dari kulit ari dan isinya. Kemudian disini ada mete goreng. Dan satu lagi ini sebagai seasoning atau perasa, disini ada matcha powder atau gerinti bubuk. Gitu. Nah, untuk cara membuatnya, pertama kita harus melelehkan coklat gerintinya dulu. Betul. Kemudian kita tambahkan sedikit aja. Biar gak terlalu pahit ya. Ya, ini justru untuk perasa, biar gerintinya tuh dia dapat sekali. Setelah ditabur matcha powder ya, kita jadikan satu aduk-aduk, ini sudah mulai lumer ya. Langsung meleleh ya coklatnya. Karena tadi sudah dipanaskan dulu kan. Kalau misalnya memanaskannya itu berapa lama Mbak Dewi? Tergantung sih, karena setiap tipe coklat itu punya titik leleh berbeda-beda gitu. Kebetulan untuk green tea, ini titik lelehnya rendah ya. Jadi ini kurang lebih 10 menit aja, tadi sudah bisa mulai mencair seperti ini. Ini nanti kita aduk sampai dia homogen, sampai cair, semuanya meleleh. Dan gak ada ini ya, gak ada gumpalan-gumpalan lagi. Jadi ini harus benar-benar meleleh, campur semuanya jadi satu. Dari yang tadi powder sama yang coklat batangannya ya. Betul, iya. Mbak Uli mau coba, oke. Saya langsung ambil formanya. Saya juga ambil satu, langsung diisi bersih ya. Udah, langsung diisi dengan kacang mede. Kacang mede. Ini jadi kayak pengganti bijinya gitu kan. Betul, nah ini karena kalau bentuknya biasanya kita kan agak gede ya. Biar ini kita pakai, ditambahin lagi kurma. Gitu. Oh, kurma nya di double gitu ya? Iya. Jadi biar mantep makannya. Biar mantep kurma nya. Biar mantep makan kurma, boleh ditambahin ini? Nah, kalau sudah seperti ini kita masukkan ke dalam coklatnya. Seperti itu, kita balut dengan coklatnya. Kita pakai alat bantu. Oh, nyemplung lagi dia. Nyemplung lagi coklatnya ya. Nah, kayak gini. Oke. Kita tiriskan biar coklatnya enggak beleber. Biar rapi ya betulnya. Terus kita geser dan kita pindah ke loyangnya. Seperti itu. Lihat, punya Mbak Aldia mana? Ya. Nah, ini diulang-ulang terus sampai adonan habis. Ini banyak banget nih Mbak variannya. Kita ada delapan varian. Ada delapan ya? Cuman green tea aja. Ada coklat almond. White almond. Coklat hazelnut. Green tea. Kiss. Kiss mese. Dan yang terakhir coklat beri. Yang terakhir coklat beri. Tapi dari semua varian itu, yang paling banyak dibeli atau yang paling diminati nih, itu varian apa Mbak Dedy? Semuanya sebenarnya best seller. Semuanya best seller. Semuanya best seller. Semuanya laku keras. Jadi rata-rata setiap minggu itu jumlah pesanan sama gitu. Nah, ini udah jadi ya Mbak Olia ya. Jadi tadi setelah kita celup-celup, kita tata di loyang. Kemudian kita biarkan di seluruh ruang aja. Di seluruh ruang aja. Sampai coklatnya mengeran. Tapi kalau misalnya nih buatnya agak-agak terlalu mepet buka gitu kan. Mau di sini dikelupas biar cepat tinggi. Sebenarnya bisa aja sih. Cuman karena ini kita kan mau dikemas ya. Nanti mau dikemas kemudian dijual lagi ke luar pulau, ke luar kota seperti itu. Justru kita hindari penyimpanan di dalam kulkas terlebih dahulu sebelum dikirim. Ya, karena kalau disimpan di kulkas, nanti kalau keluar dari kulkas coklatnya akan berembun tuh. Nah, itu nanti akan berpotensi untuk memicu tumbuhnya jamur. Oh gitu. Jadi lebih baik disimpan di dalam suhu ruangan aja. Betul. Mungkus-mungkus. Oke, tadi udah jadi. Terus kita buka. Ini kenapa sih pake kertas yang ini mungkin gak pake kertas-kertas yang lain gitu kan. Nah, iya kalau untuk coklat. Produk coklat memang paling cocok itu pake aluminium foil. Karena aluminium foil sendiri dia berfungsi untuk minimalisir panas. Dan anti-bakteri. Anti-bakteri juga ya. Jadi ini aluminium foil memang yang food grade ya kita pilihnya ya. Dia khusus untuk coklat. Jadi untuk daya tahan coklatnya juga. Gitu. Jadi makanya ditaruh menggunakan aluminium foil. Aluminium foil. Betul. Dan ini warnanya menarik-menarik banget ya. Ini untuk menarik tampilannya. Tampilannya. Setelah dibukus aluminium foil, kita tata di toples seperti ini ya. Nah, jadi satu toples kuril itu isinya 30 biji Mbak Olya. Ada 30 biji coklat ya. Iya. Lumayan banyak kan ya. Nah, kita tata seperti ini. Kita taruh bawah aja biar lebih mudah. Oke, hijau-hijau nih. Iya. Seperti ini ditata. Nah, setelah siap seperti ini kita tutup deh. Pakai tutupnya yang sudah ada stikernya ya. Nah, ini kan tadi kita buatnya benar-benar nggak pakai bahan pengawet ya Mbak Dewi. Tapi kalau misalnya untuk ketahanannya sendiri nih. Kalau untuk dikonsumsi. Kalau coklat kuril ini berapa lama sih Mbak Tani? Jadi kalau sebenarnya coklat sendiri itu tanpa pakai bahan pengawet pun dia sudah lumayan lama ya jangka daya tahannya gitu. Nah, untuk kuril ini paling enak dimakan sebelum 2 minggu. Sebelum 2 minggu ya. Itu kalau penyimpanan di suhu ruang. Nah, tapi kalau disimpan di dalam kulkas, daya tahannya bisa lebih lama lagi bisa 1 bulan. Asalkan tidak terpapar dengan bau tajam dari makanan yang lainnya. Oh, iya. Misalnya bau-bau di kulkas. Iya, misalnya bau durian sebelahan. Nanti aromanya akan berubah dia gitu. Oke, tapi kalau misalkan ini mau dibawa mudik nih kan. Bisa aja saya mau bawa ini pergi mudik. Nah, itu untuk pengirimannya seperti apa biar dia mungkin tidak leleh gitu. Ya, baik. Jadi, kuril sendiri ini kan memang dijual secara online yang tujuan pengirimannya itu luar kota, luar pulau, bahkan ada yang di luar negeri di Singapura seperti itu. Nah, untuk pengemasannya atau packingnya untuk aman dari suhu panas dan benturan, kita ada pengamasan yang namanya double wrap. Jadi, lapisan pertama itu adalah bubble wrap untuk meminimalisir benturan biar toplesnya aman dari benturan waktu pengiriman nih. Oke. Lapisan keduanya adalah poly foam untuk minimalisir panas. Biasanya kita juga menyiapkan kemasan parcel, pangkat-pangkat parcel seperti itu. Tapi untuk parcel ini kami utamakan untuk customer yang jangkauannya masih di dalam kota ya mbak ya. Berarti untuk yang di dalam kota bisa pesen dalam bentuk parcel. Betul. Karena kalau parcel seperti ini kan kita kemas cantik-cantik nih gitu ya. Iya bener. Jadi kalau kita kirim pakai ekspedisi, susah nih, takutnya berantakan lagi. Ini salah satunya parcel yang ini ya mbak Dewi. Iya betul. Kalau misalnya ini tuh rasa-rasanya bisa dicampur atau gimana? Bisa. Jadi kadang ada customer ya yang minta mbak, aku pengen semua rasa dong kayak gitu. Nah kita bisa untuk satu toplesnya itu mix ya. Namanya kita paket mix. Itu satu toples maksimal isinya dua varian. Satu toples maksimal dua varian tadi ya. Jadi separoh-separoh kayak gini. Jadi gak perlu repot lagi ataupun bingung ya mencari camilan Ramadan ataupun oleh-oleh buat lebaran nanti. Cukup dengan coklat kurma dari kruin ini ya kan. Bisa pilih rasa ataupun isiannya sendiri. Nah itulah tadi perbincangan saya bersama mbak Dewi. Ya. Dari kacau saya Aulia Rizky pamit. Nantikan perbincangan menarik lainnya hanya di Network. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.